Seringnya, image dia saat berakting terbawa ke kehidupan sehari-hari. Ya juga ya. Galak, marah-marah terus gitu ya. Kadang dicubit orang ya kan? Seperti Zora Fidyanata yang serinya berperan sebagai tokoh antagonis. Dan dia mau cerita nih soal dampak peran yang seringnya mainkan itu. Mendapatkan peran antagonis bisa jadi dianggap tantangan bagi beberapa aktor maupun aktris sinetron kita. Butuh totalitas ekstra dalam memerankan tokoh yang jauh berbeda dari sifat asli sang aktor dan aktris itu sendiri. Ini pula yang dialami ibu muda Zora Fidyanata, aktris yang seringkali mendapatkan peran antagonis. Entah karena matanya yang tajam atau bibir tipisnya, finalis Putri Indonesia tahun 2002 ini selalu disodorkan karakter jahat yang sangat berbeda dari pembawaan aslinya yang kalem. Hasilnya, istri dari Dono Indarto ini sering mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari penggemarnya. Kalau aku sih ngerasa malah gini, kalau misalnya kita kayak orang marah gitu sama kita gara-gara peran kita, ya berarti kita mampu dong membawakannya gitu kan. Jadi kalau aku sih malah, ya itu salah satu bukti gitu. Kalau apa yang udah kita lakukan, acting kita diterima oleh masyarakat gitu. Jadi seneng aja gitu ya. Memaklumi lah, apalagi kalau misalnya ada yang mungkin ada yang berlebihan. Karena kadang-kadang aku pernah juga ke daerah dan gak sendiri ya. Ada satu bintang tamu lain yang mungkin dia juga antagonis banget. Lebih antagonis dari aku biasanya perannya gitu. Jadi yang dia beneran dipukul gitu sama ibu-ibu, ya sakit gitu, marah. Cuma kalau aku sih dia juga memaklumi gitu kan. Pasti sering, kalau dulu sering. Karena kalau dulu kan memang jahat banget ya gitu. Tapi kalau sekarang kan aku banyak kan perannya protagonis malah gitu. Jadi sekarang udah berubah alih nih. Jadi orang banyak yang kasian gitu. Tapi kalau zaman dulu kayaknya emang, apalagi kalau zaman dulu masih sering waktu belum punya anak ya. Masih sering ikut acara-acara di luar kota gitu ya. Misalnya ada apa, masih kekadang-kadang jadi bintang tamu atau apa gitu. Kan kalau acara-acara gitu kan lumayan besar ya antusiasmenya orang-orang daerah gitu kan. Jadi kalau mereka ngeliat yang tokoh-tokoh antagonis tuh bener-bener kayak marah-marah beneran gitu. Jadi ya sempat ngalamin itu juga gitu. Yang pastinya ya gimana pun tetap balik lagi ke apa ya, ke kitanya ya. Kemampuan kita untuk bisa belajar di sini supaya bisa mengembangkan lah. Jangan gak istilahnya gak cukup puas dengan apa yang udah kita laluin gitu. Jadi terus-terus berusaha untuk lebih baik lagi. Selain meningkatkan kualitas juga pasti ada beberapa hal yang memang harus kita jaga gitu. Ya Tem bisa dibilang ya dicubit, dimarahin, dipukul bahkan itu salah satu bentuk penghargaan loh. Karena berarti aktinya keren. Karena mereka sukses ya kan memerankan tokoh itu. Dan antagonis itu kan cuma diperan. Pokoknya tadi bisa lihat kan ramah bayi. Oke itu tadi Zora ya dengan ceritanya tentang peran antagonis. Terima kasih.